Kita langsung aja, sebelum tanya-jawab, sebelum saya jelasin tentang yogurt aku, kita langsung eksekusi aja dulu ya. Tadi sudah siap, susu. Nah, jadi kalau kita panasin tadi kan, dari 1 liter kemudian turun jadi 900 mili. Dia turun memang 10%. 10%-nya dengan yogurt. Nah, ini yogurt anakan ketiga saya. Jadi, pertama saya bikin 1 liter, kemudian saya bikin lagi 3 liter. Dan ini saya ambil lagi buat bibit berikutnya. Jadi, maksimal bagusnya sih cukup 3 kali. Jadi, kalau semua ibu bikin, pertama kan 1 liter di sekarang. Nah, itu ibu bagi-bagi aja, jadi 10 bungkus. Bikin 10-10 gitu kan, freezer in. Nanti bisa dibikin untuk bibit berikutnya. Kemudian nanti misalkan, kayak saya ini kan, saya ambil 300 mili bibit yang pertama, kayak yuhat pertama, saya bikin 3 liter. Nah, dari situ saya ambil lagi nih. Ini anakan yang ketiga jadinya. Pembuatan yang ketiga. Oke, caranya. Jadi, sudah siap ya, Bu? Susu. Nah, kalau saya kan pakai ini, pakai yami ini kan 100 gram. 100 gram, 100 mili biada tipis lah. Nah, ini kalau saya, enaknya pakai takaran ini aja. Jadi, supaya pas. Nah, kita akan bikin 1 liter, jadi bibitnya 100 mili. Ya, siap ibu-ibu. Terus. Kecampur. Ya. Ya. Bu Melina, dibuka dulu. Aduk searah. Maaf, Bu. Boleh ulang nggak dari awal? Ketinggalan. Oh, oke. Jadi, susu. Terus, yogurtnya. Susunya 1 liter. Yogurtnya kan tadi 100 mili ya. Udah deh, kita langsung masukin aja. Aduk. 10 kali ini sampai dia rata ya. Nah, selesai. Ibu mau taruh di termos, bisa. Atau taruh di kotak. Seperti ini, yang penting tertutup. Atau mau di, kalau juga punya tempat yang besar, bikin di tempat kecil-kecil juga bisa. Wadah-wadah kecil. Udah, jadi. Nah, kan saya mau nemenin ibu-ibu yang susunya dingin, jadi perjalanannya itu sekitar 14 sampai 16 jam. Jadi, saya nggak akan pakai termos, saya pakai seperti ini aja, saya biarkan aja di meja makan. Atau di dapur. Cari tempat yang rada hangat, karena si bakteri sukanya suhunya di sekitar 40 derajat. Tapi jangan kena sinar matahari ya. Di tempat hangat, seperti di dapur kan, sirinya lain kompor tuh. Nah, terus memang beda dengan si sawi ya. Kalau si sawi itu kan pimentasnya senangnya di suhu 30, kalau yang ini 40. Sudah, selesai yogurtnya. Ibu-ibu udah semua? Ya, sudah? Kasih jempol dong. Saya lihat dulu. Sip, bu, cisi. 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 Sip, bu, rata. Bu, cisi, sip. Siapa lagi nih? Saya baru bisa masuk. Bu, astri. Bu, siapa yang baru masuk ya? Iya. Bu, baru ke jempolnya aja. Ditaruh di tempat ya? Iya, habis diaduk, bu. Langsung taruh di wadah tertutup. Kalau ibu mau pakai... Temus? Tempatnya basah, tapi saya panasin tadi sama air panas, boleh nggak? Tapi basah. Supaya hangat lagi. Maksudnya, supaya hangat lagi ya? Nggak, toplesnya ini tadi saya panasin sama air panas. Iya. Tempatnya ini. Boleh nggak kalau basah? Tapi basah. Harus dikeringin atau gimana? Gak apa-apa, yang penting kan tadi basahnya karena air panas, kan? Air panas, saya ingat masak. Supaya ada. Semoga. Tiba-tiba, saya ingat masaknya. Ada kemuruan. Mbak itu didiamkan berapa hari, Mbak? Diamkannya kalau yang saya, saya akan diamkan di dapur. Nah, seperti ini aja. Ini sekitar 14 sampai 16 jam. Berarti kalau sekarang sudah pada campur nih, berarti 2 tambah 14 berarti jam 4 pagi ya. 4 pagi atau 6 pagi kita panen ya. Itu kalau yang dingin, yang susunya udah dingin. Untuk yang termos, itu antara 4 sampai 6 jam. Kalau yang susunya masih hangat, yang masih hangat suhu demam, lalu taruh di termos. Bu menginya langsung taruh termos aja, Bu. Biar tetap hangat. Nah, susu sekitar 4 sampai 6 jam. Nah, kalau yang mau coba, saya juga belum pernah nyobain sebenarnya. Kalau yang mau nyobain, itu rendang di air hangat. Itu nggak boleh dibuka-buka ya, Strit? Tangan, jangan dibuka-buka. Jangan kepo. Nggak boleh dicombak-combak. Ini air hangat. Air hangat yang bisa dimanasin susu tuh ya, kan di wajah nggak yang panas. Cobain aja masukin ke dalam sini. Nah, direndam. Kalau nggak punya termos gimana, Bu? Gimana? Kalau nggak punya termos. Kalau nggak punya termos. Iya, seperti ini. Nggak susah. Ibu, kalau ditanya boleh pakai cat juga nggak apa-apa, nanti saya jawab. Mbak, itu berarti pas masih panas-panas itu baru dicampur jogutnya ya? Hangat-hangat tadi ya? Panas tapi hangat ya. Oh iya? Sungguh demam. Oh iya, ya sungguh. Kalau panas itu sih. Hmm, iya, iya. Sip, sip, sip. Oke. Mbak, ini yogurt. Yogutnya itu mesti yang ori ya? Bukan yang rasa-rasa ya, Mbak? Nah iya, nanti saya akan jelaskan ya. Kan udah beres nih ya. Yang penting saya nggak ngelepas lagi proses awalnya ini. Oke, kita mulai dari pertama. Wajah, apa? Pertama kita nyiapin. Ini udah boleh luar kalah saya ya. Saya tutupin pantat wajan soalnya hitam. Jadi wajan di si air. Terus kita kan masukin panci ya. Terus susu. Kan susu seliter. Susu seliter kita masukin. Nah, selanjutnya saya, si air di wajan, didihkan dulu. Didihkan dulu. Baru kecilkan apinya. Baru taruh di sini. Sekitar 5 menit. Bener nggak, Bu? 5 menitan nggak? Baru kemudian berasak susunya. Untuk 10 menit, jangan berasak susunya. Ibu aduk terluruh lama 15 menit. Api kecil. Gunanya apa? Ibu proses homogenesasi supaya susu itu kental. Kalau susu kental, si proteinnya nggak pecah jadinya. Jadi, Ibu pernah lihat nggak? Yukat, dia ada air bening di atasnya. Itu artinya, ya ketika susunya itu ada homogen, nggak bersatu gitu. Ibu tadi ngomongin, ada cat tadi. Saya lihat dulu ya. Tadi cat apa ya. Campuran gasa atau buah tinggal aduk aja. Oh, buah jangan dicampur dulu. Buah nggak boleh dicampur di sekarang. Buah dicampur setelah yogurt selesai. Nah, kemudian saya jelaskan berikutnya adalah susu. Kita sudah memilih susu diamond. Nah, ini bisa dibaca di sini. Di komposisi. Komposisinya itu cuma susu sapi segar dan vitamin saja. Artinya apa? Susunya nggak dicampur apa-apa. Dia cuma vitamin saja. Mbak, waktu proses pemanasan susunya kan nggak sampai. Nggak, jangan. Kalau grindle berarti, Ibu, proteinnya rusak susunya. Berarti itu proteinnya sudah rusak, grindle-grindle itu. Nah, kenapa saya mau pakai ultra? Saya nggak pakai ultra karena campurannya banyak. Nih, susu sapi segar, susu skin budu, penstabil, nabati, garam. Hasilnya seperti ini. Kalau pakai ultra, dan ada encer. Ini lebih pada kalau kita pakai diamond. Nih, ini diamond. Ini diamond, Ibu. Nih, ini diamond. Dia sampai kayak puding. Kalau pakai ultra, dia encer banget. Dari susu ya, Ibu. Kemudian, sekarang kita memilih yohan. Ada empat macam. Yami, yohan, greenfield, khalifir. Kenapa nggak boleh pakai yohan yang ada nasanya? Boleh di-mute dulu nggak soroknya? Ini nggak kedengeran maksudnya. Nggak, sini, Pak. Nggak, sini, Pak. Oh, ya. Bamaik, teman-teman. Bamaik, ya. Tidak. Bamaik, itu lompas. Sudah, kita lanjut lagi ya. Nah, kenapa yogurt itu nggak boleh, bibitnya nggak boleh yang ada rasanya? Yang ada gulanya, yang ada buahnya. Karena itu, karena bakteri itu akan mati kalau banyak gula. Kan, gula itu pengawet. Makanya ada manisan. Manisan itu bersifat mengawetkan makanan. Jadi, kalau yogurt-nya nanti ada rasa-rasa buah, si bakterinya bisa mati. Jadi, sebenarnya, ini bisa cek apakah yogurt itu masih bagus atau tidak. Nggak, Pak, Bu Cik. Itu ya, Cimori, ya. Nah, yang penting yogurt-nya jangan banyak kandungan tambahannya. Jadi, kalau saya baca. Jadi, kalau saya baca. Mengaruh nggak sih merek, Mbak? Merek nggak? Nggak, nggak. Nanti rasanya aja yang berbeda-beda. Jadi, seperti ini. Yami ini cenderung tidak terlalu asam. Buat yang nggak suka asam, cocok buat sama Yami. Kemudian, kalau yang paling asamnya Greenfield. Greenfield ini rasanya asam. Jadi, kenapa beda-beda? Karena tergantung aktivitas si bakterinya di dalamnya. Kan gini, Bu. Jadi, produsen yogurt itu pun akan berpikir, kalau semua saya hidup si makanan, si ini isinya bakteri hidup semua, ya bisa jadi bakterinya akan disuruhi oleh orang lain, gitu. Makanya, itu sebenarnya bakterinya nggak 100% hidup. Karena saya pernah nyobain, saya anakin lagi tuh waktu itu pas lagi kuliah, ya. Dan rasanya nggak 100% seperti yakun yang di pasaran berarti. Dengan kata lain, ada beberapa bakteri yang sudah dimatikan dari publiknya. Nah, gitu. Makanya kenapa setiap mover, setiap itu rasanya beda-beda. Karena ada yang mana hidup, yang sudah mati, gitu. Bu, mau tanya, kalau biangnya, biangnya misalnya kita campur kombinasi, kita maunya nggak terlalu tawar, nggak terlalu asam, gitu kan. Tapi sedang-sedang, kalau Greenfield kan memang asam sekali katanya, gitu kan. Kalau Yami mungkin kurang asam, komben bisa nggak? Dimix. Bisa. Biokul sedang nih. Dia nggak terlalu asam, dia nggak terlalu tawar. Biokul sama Elevire. Kalau Timori saya nggak tahu. Nanti tanya Buci hasilnya bagaimana nanti. Mbak Astri, kalau mau pakai pewarna itu gimana? Kalau pakai pewarna. Kan ada tuh biasanya yang warna hijau. Kalau saya pribadi ya, saya kan nggak tahu ya, mereka bikinnya seperti apa. Yang Esmambu ya? Ya. Yang Esmambu yang bu. Ada nggak? Ya, ya. Suka pakai pewarna. Apa saya? Oke. Kalau saya, contohnya seperti ini nih. Saya lihat dia caranya. Tuhan, memang. Ada seminar semua orang. Pada bikinnya. Bikinnya aja katanya gitu. Mbak. Besok. Mbak Astrid, nanya dong. Kalau pakai pasta itu, pakai perasa selai itu tinggal aduk begitu. Besok kita panen tinggal aduk aja ya? Ya. Boleh. Makin. Sekar buat kemana sini? Boleh rasa. Iya. Selai buat roti itu kan ya? Iya. Kalau saya pakai selai buat roti. Oke. Ini kan, jemputnya ya. Boleh rasa. Kalau selai yang paletnya ini manis banget. Jadi saya cuma, cuma segini aja. Udah campur. Itu apa mbak? Selai. Oh selai ya. Selai. Mbak kalau misalnya campurannya itu dari kayak susu yang misalnya rasa banana, rasa apa-rasa apa, bisa nggak mbak? Susu dicampur ke yoghurt ya nggak apa. Kalau pokoknya campurannya setelah yoghurt selesai ya. Kalau sebelum selesai nggak boleh. Karena nanti bisa menanggung kerjanya. Terus, Mbak maaf mau tanya lagi. Kalau misalnya kita udah panen nih. Terus udah gitu kita, apa, masukin lagi ke botol yang ini, ke botol yang bekas yoghurtnya ini, yang yummy ini. Itu mesti kita cuci dulu, atau dari sini langsung aja bisa mbak? Atau gimana? Terus dimasukin ke freezer ya? Nggak bisa, cuci dulu. Pokoknya, seperti biasa, kita mau ngejain sesuatu tuh harus steril dulu semuanya, supaya nggak ada kontaminasi bakteri lain. Terus, nah, kalau udah dipin, katakan saya simpen nih, saya nyimpen yoghurt nih 50 mili kan, buat bibit berikutnya. Simpen di dalam kulkas. Nah, kemudian, mau dipakai, jangan langsung dikeluarin ke suhu ruang ya, jadi taruh dulu di kulkas biasa, biar dia adem dulu, habis itu baru taruh di luar, habis itu baru direndam hangat, sebelum mau dijemputin. Jadi, supaya bakterinya nggak kaget gitu. Kalau misalkan pakai pasta gitu, rasanya gimana mbak? Maksudnya, lebih enak atau gimana? Kalau buat minuman kan, kadang kalau pakai pasta malah pahit ya mbak, pasta kue itu. Jadi, harusnya pakai apa mbak? Kalau saya prefer sole ya? Sele itu udah manis, terus ada raja, lupa aja ya. Terus, saya udah bikin hitung-hitungan. Es mambo itu, nih ya, es mambo ini yang isinya 40 mili, ini harganya, ini modal kita tuh 750 perak. Tapi kan, ibaratnya ini sehat, ini bakteri masih hidup. Nah, kalau semuanya di pasaran itu, yang harga 10 ribu isi berapa ya? Nah, itu kan, kita sendiri nggak tahu ya, dia bakteri masih hidup, enggak, warnanya seperti apa, gitu. Kalau kita mau jualan, saya sih saranin, yaudah pakai selai aja. Atau gini, misalkan, ibu jualan nih, buah-buahan, buah-buahan sama yogurt, ini kan, terus abis itu, nggak langsung gitu kan, katakan strawberry sama yogurt, ternyata nggak habis semuanya. Blender aja, terus dibikin mambu. Gitu. Mbak, ibu tahan berapa lama ya mbak? tahan berapa lama? Kalau di kulkas biasa, dia tahan 6 hari, 7 hari, 7 hari, Kiri-cirinya, bisa dilihat, tapi kan tergantung kulkas masing-masing ya, sungguhnya berapa. Karena dia di dalam kulkas sendiri, dia masih terus bekerja, si bakterinya. Dia akan terus, makin asal, makin asal, makin asal, awal di kulkas. Kalau freezer, dia udah, ibaratnya tidur aja dia. Dia nggak bekerja. Gitu. Mbak, kalau misalnya. Ciri-cirinya, yuk itu. Kita kan udah, udah mau bikin bibit lagi yang baru nih. Itu, ditaruh di freezer, berapa lama mbak? Kuatnya, tahannya. Kalau bibit, kalau memang pengen bibit, lebih bagus di freezer-in, itu, freezer itu kan, cukup lama ya, tapi, dia mesti, ini tuh, nggak, 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 aktivitas lagi. Ya, sebulan oke lah gitu. Jangan lebih-lebih sebulan juga sih. Nah, maksimal lah sebulan ya. Kalau freezer ya, kalau di kulkas, dia 6 hari itu, udah, udah makin asem dia. Jadi, ciri-cirinya, si yogurt itu, sudah nggak bagus lagi. Biasanya ada kapaknya di atasnya. Tapi, kayak, kayak jamuran gitu. Itu berarti, udah nggak bagus. Kemudian, di yogurt itu, sudah ada airnya di atasnya. Itu berarti, udah asem banget. Kalau ibu lihat, ada yogurt yang, ada cairan putih, putih kekuningan gitu, itu berarti, itu udah asem banget. Bahasa, saat pembutuhan perbandingan yogurt, susu berapa? Nah, perbandingannya, bibitnya itu 10%. 10%. Jadi, seperti tadi saya bilang, ini 100 mili, susunya 1 liter. panen, panen itu kalau, yuk itu nggak jadi-jadi. Buat yang termos, itu kalau, susunya pas tadi, diaduk itu, masih suhu demam. Jadi, di atas di sini, rasanya itu nggak panas, nggak dingin. Nah, itu, ibu panennya sekitar 4 sampai 6 jam. Itu hasilnya sudah kayak, tahu, tofu itu loh. Nah, yogurt itu seperti itu, jadi lembut banget. Itu tandanya terjadi. Nah, kemudian, kalau, yang kayak saya, begini, saya taruh di luar aja, ini 14 sampai 16. Gampang ingatnya, bu, kalau thermos, 4, 6, kalau di luar, 14, 16. gitu. Oke, tadi kayaknya ada chat ya. Kesaat pembuatan, sudah susu kental, bisa nggak. Susu kental ini, maksudnya susu kental manis ya. Kental manis nggak bisa. Kental manis itu isinya gula semua, kalau nanti bakterinya kebingungan. Apa yang harus dia pecah. Nah, sekarang saya menjelaskan, apa bagusnya dari yogurt. Nah, pertama yogurt itu kan, mengandung bakteri probiotik. Bakteri lactobacillus, kami setelah, streptocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ kalau sakit perut, minum susu, habis minum susu sakit perut itu namanya kita alergi terhadap laktosa nah kemudian kalau kita jadikan yogurt, terus si bakterinya makan laktosa itu terus dimurang, jadi ibaratnya ketika kita minum yogurt, kita makan sakit perut lagi karena sudah tidak ada laktosanya, itu pertama kedua, si susu itu putainya dipecahkan juga sama si bakteri menjadi yang lebih sederhana sehingga gampang diserap oleh usus nah, susu itu dia tuh bersifat probiotik, maksudnya akan mengawas sama penyelidupan saya bikin ya, gulanya gula, saya langganan beli sama dia gula aren jadi kalau sudah jadi Pak N, ibu langsung masukin kulkas ya, jangan dibiarkan di luar karena nanti akan masukin kambing ada pertanyaan yang yogurt muncul kapang tidak katanya sih bisa, kapang dibuang, kemudian biangnya dipakai lagi tapi terbaiknya ya, bisa ya, karena kan keberhubungan sama ayo siapa yang sudah selesai hai, semua selesai ya tinggal bingung 4 yakut percaya atau gimana prosesnya kalau yakut, itu sama dengan yogurt sebenarnya bakterinya cuma, beda bakterinya aja ya, waktu basilus aci, gulamus ya, ya gimana kalau 6 jam dibuka ternyata belum, berarti diperpanjang waktunya Mbak Srid, mau tanya berarti belum selesai dia fermentasi Mbak Srid, itu kalau susu, yogurt-yogurt yang dijualan kan kadang kalau yang dibotol atau yang diplastikan itu kan dia cair banget ya nggak kental gitu itu biasanya campurannya pakai apa ya? ditambah susu lagi atau bagaimana? kok bisa cair banget? saya nggak tahu udah nyambutnya pakai apa atau mungkin campur air ya mungkin atau campur susu bisa jadi tapi saya nggak tahu Mbak, soalnya Bukan saya yang bikin tahu ya tapi yang pasti tapi yogurt kalau di blender dia memang jadi cair sih gimana? Bu Astrid Bu Astrid nanya dong kalau nanti kalau udah panen itu langsung masukin kulkas? ya saya kan taruh di toples tuh langsung sama toples-toples yang masukin ya atau ibu pindahin ke wajah yang kecil ah kalau dipanen pokoknya setelah panen ibu bebas mau capain mau dicampur semua mau dicampur warna mau dicampur apa pun terserah yang penting udah selesai yogurtnya jadi ibu mau kasih gula mau kasih apa aja Pak Astrid Pak Astrid Pak Astrid kalau saya saya tadi kan agak dingin ya panennya besok jam berapa ya? kalau dingin 14 sampai 16 jam ambil yang paling tinggi 16 ya jam 4 atau jam 6 jam ya ya dilihat di sekat jam 4 pagi juga gak apa-apa ibu lihat atau jam 5 pagi ya amannya jam 5 berarti ya 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 kalau dia udah jadi Bastrid 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 itu kalau sudah di apa namanya dimasukkan ke dalam wadah itu pemanasan harus dipanaskan terus atau bagaimana dengan air ya? kalau sudah dicampur dengan susunya tadi dicampur dengan biang yoghurtnya nah itu didiamkan selama 14-16 jam itu harus dipanaskan dengan air atau bagaimana atau? kalau kalau yang 14-16 dibiarkan aja di luar jadi taruh di meja taruh di meja aja gini aja udah nah ini tunggu aja 14-16 jam besok kalau yang thermos kan suhunya stabil tuh di suhu demam tadi nah itu bisa 4 sampai 6 jam Bastrid cepat ya Bastrid kayak tofu lah jadi kental gitu ya es mambo saya bikin 1 sendok tadi tuh 1 sendok ini buat sekitar berapa kemarin? 100 mili kayaknya 100 mili deh 100 mili itu 1 sendok ini aja kalau kita ini kalau kita fermentasi kita over-over fermentasi itu efeknya apa ya? terlalu asam atau cuma terlalu asam atau jadi rusak? rusak enggak tapi dia jadi asam tambah asam kemudian keluar kuning-kuning gitu ada cair kuning nah itu udah terlalu asam itu biasanya berarti rusak ya tidak panen itu seperti apa Mbak? pakai tofu pakai tofu oke masih bisa dikonsumsi tidak kalau sudah kuning seperti itu? kalau nanti kalau seumpama ibu kayak puding ya kayak puding gitu tapi lebih lembut lah lebih lembut sepain 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 4-6 jam jadi kalau yang thermal ya Bu kalau sudah didiamkan begitu enggak boleh dibuka-buka ya 6 jam atau 14-16 jam enggak boleh dibuka-buka ya? enggak boleh digamin aja paling bukanya nanti di 15 jam bolehlah di intip-pikir kalau dia sudah mulai mengantar atau tidak sudah mulai padat atau tidak kalau belum ya dilanjutin lagi fermentasinya berarti ibu mungkin terlalu dingin suhunya jadi rada lama maksimal itu 20 jam maksimal di 20 jam itu ya tapi ibu nining tapi taruh di teras aja Pak tolong ya kalau 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 over fermentasi itu baiknya kita pergunakan atau kita bisa jadiin buat ya makasih ya buat dibiang lagi ya Mbak Asri kalau itu biasanya bakterinya ada sebagian yang mati jadi nggak nggak sofit kalau nggak over nah sebenarnya bisa aja tapi nanti hasilnya bisa wahana ya Pak ayo ayo terima kasih yang namanya panen terserah mau dipakai gula mau pakai apa terserah habis panen langsung masuk kulkas ya supaya bakterinya nggak karena di kulkas sendiri bakterinya terus bekerja Mbak Asri ya kalau susunya nggak dipanasin bisa nggak kalau susunya nggak dipanasin itu biasanya rada pecah jadi cairannya gampang keluar jadi gunanya dipanasin itu dikatakan yang suhu apa yang berasap tadi itu supaya susunya itu dikental nanti dia terima kasih Mbak Asri itu itu kalau apa namanya tuh maaf saya tadi terlambat ngikutin jadi si yogurt itunya biangnya itu dimasukin didihin sama susunya ya susu diamonnya ya itu gimana jadi pas waktu memanaskan susu itu plus yogurt yang biangnya itu ya yang 10 persen itu oh nggak jadi waktu kita panasin waktu kita panasin ini oke Mbak Mie makasih waktu kita panasin cuman susu aja cuman susu aja nah setelah itu kita dinginkan dinginkannya suhunya suhu demam seperti suhu badan demam nah habis itu baru kita masukin si yogurt ya oke Mbak makasih hai Mbak Aike saya belum ngaduknya nih bu mau tanya dong bu udah udah masuk ya gimana bu saya dulu ya kali ya temen saya itu bikin tapi dia ada rasa misalnya mango stroberi tapi seperti ini dia pakai memang katanya eksen organik saya nggak tahu ya atau eksen atau apa saya nggak tahu apa itu pasta atau apa gitu loh gimana caranya terus tapi dia tetap kan kalau sih dia punya kental seperti tadi yang ibu kasih lihat ya dia punya kental jadi kayak es krim gitu loh oke kalau saya ya itu tadi saya pakaiin cuma eee apa namanya eh sedar ya iya boleh saya cuma pakai selenya aja selenya juga cuma sesendok itu selenya selenya apa sih mbak selenya selenya apa mbak saya pakai ini kalau saya pakai ini apa itu nggak paleta saya pakai paleta paleta kayaknya enak itu eh yang mana aja sih ibu ibu bikin selesial yang penting selesial yang penting selesial yang penting selesial ya eh iya kak pastri satu begini aja selai coklat colata enak nggak ya ha coklat 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 sama susu yogurt saya belajar mbak apa yuk itu mbak yuk yang pesnya mau jauh bang 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 iiii itu warna pink ya udah deh iya ini sobedi rasanya dibawah do抖 jadi warna pink pinknya pink muda nah ini tinggal dimasukin ke jadi ini ini ada kombinasi antara ini strawberry sama strawberry sama grape dicampur ini apa jadi atasnya dikasih yuhat plain gitu jadi biar warnanya cantik aja Mbak Sif Mbak ini ini sampai ini sampai penuh gak? gimana Mbak Dina? susunya apa? aku gak isi topelnya longgar udara atau bagaimana? gimana Mbak? itu tutupan? iya sudah ditutup yaudah maksudnya gimana? itu toples atau termos ya? toples kaca oh ya yaudah gak apa-apa didiamin aja 14 sampai 16 jam kita panen besok sama-sama pagi-pagi oke oke eh itu kalau yogurt hasilnya kentong kayak tofu kayak gitu gimana ya Mbak? bikinnya Mbak jangan cair gitu nah jadi yogurt itu ada dua tipe namanya stir yogurt dan set yogurt kalau set yogurt itu seperti ini nih jadi ketika saya sudah campur saya sudah campurkan disini tadi saya campurkan susu sama yogurt langsung saya taruh disini terus ini saya fermentasi nah itu namanya set yogurt nah tapi kalau semua susu terus seperti saya campur seperti ini itu namanya stir yogurt dia encer jadi kalau dipasangkan Ibu bisa lihat Ibu baca itu set yogurt atau stir yogurt kalau yang kental namanya set yogurt nah itu caranya ini tuh fermentasinya langsung dikotaknya jadi dia kalau stir yogurt seperti chimori jadi udah jadi terus bur dibuah atau di blender terus dia tuang di botol nah itu namanya stir yogurt itu encer kemudian kenapa kenapa bisa ada yang kental banget itu tergantung bakterinya jadi bakterinya yang bagus dia hasilnya adalah seperti tofu bener-bener kotak bener-bener padat tapi kalau bakterinya sudah mulai beda komposisinya dia seperti kayak gini aja kental gini ya cimori cimori itu kan agak encer itu mempengaruhi hasil fermentasi kali ya mbak pakenya cimori plan ya plan saya belum pernah coba nanti nanti kita lihat aja hasilnya besok saya share hasilnya besok semuanya saya hasilnya ya mbak nanya lagi kan kalau pakai termos itu kan itu kan hangat ya suhu hangat terus kan ditutup kan kalau hangat itu suka ada berair di atasnya itu perlu pakai elat gak nutupnya atau gak apa-apa berair berembun gitu kan atasnya biasanya kalau tutup termos itu gak apa-apa gak apa-apa yang penting jangan dibuka-buka kalau ditutup biasa gitu gak apa-apa jadi gak usah pakai kain jangan ya usah jangan nanti berlaku kontaminasi nanti dari bakteri lain saya mau buat kalau biangnya nanti dari sini katakan ini udah jadi nih ya langsung ibu ambil papa mau bikin buat nanti-nanti ibu langsung ambil ini taruh di wadah-wadah kecil-kecil aja mau di kantong harus bikin atau mau di kap-kapin ini terserah bikin aja 50-50 ini kalau ini 50 mili atau per 100 jadi nanti sekali bikin tuh sekali ambil gitu jadi gak ngaduk-ngaduk gini yang sudah jadi 2 liter 200 mili itu gak apa-apa itu nanti hasilnya akan cepat itu buera kalau yang banyak kalau misalnya mau buat mambu gak perlu air lagi kan kalau saya tiba-tiba ya tadi aja dari yang ini yang dari sini dari sini langsung saya tuang dari sini kental hasilnya susu aku dingin yogurt apa tadi susu dingin yogurt apa tadi ya terlihat dulu mbak tadi susu aku dingin yogurtnya masih suhu kulkas agak dingin yaudah ibu taruh di luar dulu aja ya ibu Yuliana supaya dia si bakterinya gak kaget jadi ibarat kalau ibu bikin waktu ibu itu kan biasanya si raginya dipakai air hangat ya karena dia kerjanya memang di air hangat nah ya seperti itu jadi yogurt juga seperti itu kalau dingin di di suhu ruang dulu tapi suhunya boleh drastis ibarat ibu pengen cepat-cepat dari beku langsung dimasukin cebulun air hangat jangan nanti langsung kaget ya jadi perlahan-lahan taruh dulu dari feeder taruh di kulkas biasa terus taruh di luar direndam air hangat air hangat yang hangat demam ya supaya si bakteri udah ready kalau dimasukin susu nah seperti itu yang pasti besok kita foto ya nah ini yang termos berarti sekitar jam 8 malam atau jam 7 malam ini udah pada panen nih kalau yang termos yang suhunya suhu badan ya eh suhu demam ya kalau yang kayak saya ini kita foto besok pagi bangun pagi kita foto fotonya kayak gini ya orangnya sama Yohat yang sampe enggak mau enggak mau enggak penang cuma mesti beres 50 50 50 ya sudah panit udah bisa langsung dipakai ah masker aduh bu mending diminum daripada dimasker rugi rugi enakan diminum iya iya nanti sama maskeran dijelatkan lagi kalau besok kamis saya ada acara lastrit berarti susunya itu halus full cream ya bukan yang kayak ada slim ini diet kayak gitu tuh enggak bisa ya bisa aja bu cuma dia lebih encel aja hasilnya tetap susunya sih cuma dia lebih encel mbak Astrid itu jadikan sebenarnya kan ada dua metode penyimpanan ya pakai termos sama yang biasa ya susunya tetap dipanasin ya apa-apa akhirnya susunya tetap dipanasin susu awalnya ya yang awalnya tetap dipanasin yang pakai wajan dan panci itu kan ya tetap kalau buat masker masker kefir gimana aduh ada bu Ina deh Ina tuh yang bikin kefir tuh mana bu Ina ya ya kemarin jualan susu segar itu nah next project itu udah biasa next zoom kali ya next zoom ya saya nggak bikin kefir saya nggak bikin kefir soalnya nggak punya nggak punya bibitnya juga masrit nanya dong kalau kita saya pernah baca punya bibit untuk untuk bikin yogurt bikin bibitnya itu ya itu sama nggak sih sama yang bibit yang kita udah jadi yogurt ini apa beda gitu kalau khusus bibit yogurt itu biasanya dalam bentuk kering ya bu ya iya kering itu bakterinya dalam bentuk kering bakterinya sebut bukan nah kemudian itu malah lebih bagus sebenarnya karena dia bakterinya murni jadi bakteri yang bagus itu kan ada dua bakteri ini kering yang ibu uci punya itu bisa jadi dia murni jadi satu bening satu kalau kita seperti ini bisa jadi nggak murni karena bisa ada sebagian mati sebagian sebagian cuman pengen tahu aja kalau pakai biang yang bibit yang bubuk itu sama yang dari yogurt ini beda apa nggak gitu kalau punya saya saya datangin bu uci udah sekarang nggak punya nggak punya mbak terima kasih banyak saya ingin tahu karena ya asli ini ini kemungkinan bagaimana kecil nggak juga sih bisa jadi gagal sih kalau manasinnya terlalu panas kalau kita terlalu mencapai menitri ya jadi susah karena bakterinya kan juga butuh makanan kalau gak usah ya terus terus susunya sudah ngapain susunya terlalu panas terlalu bakteri tapi yaudah gagal juga jadi pengen nasi ini memang sedikit wiki karena kita bermain sama makhluk hidup sama seperti bikin sawi asin kemarin lagi asin kan kita juga mainnya sama makhluk hidup juga orang kota itu cuma mana mbak memanikan manasin susunya itu seperti tadi saya bilang air di wajan dipangasin dulu kan kemudian di panas uci isi susunya itu berasap seperti yang saya kirim foto video itu susunya itu berasap sedikit gitu nah kalau udah boleh berasap pintunya paling kecil aduk terus sampai 15 menit itu dia berasap gitu si susunya ibu-ibu tadi yang mana pas manasin susu berasap gak boleh sampai apa namanya meletup-letup gitu gak boleh ya mbak ya meletup itu berarti mendidih 100 serajat gak boleh ini 80 serajat aja jadi sampai apa sampai berasap gitu aja iya berasap jadi keluar rasap dikit-dikit gitu loh mbak nah dari susunya di video susunya mbak ketemuan ya iya susah banget takut gagal pokoknya dia susunya berasap gitu loh mbak asap dikit-dikit kalau boleh mbak nanti video ini kita lihatin kayak gimana atau kita oke 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 jadi itu pandangnya bahas Pakai yang menat atau yang biasa kalau cuma gampang ibu Astrid ibu Astrid kalau waktu kita masak susu begitu dia keluar asap bau susunya keluar juga kan aroma kalau sampai kecium bau susu itu sebenarnya udah mulai terlalu panas ibu kecilin aja ambil diaduk itu itu tandanya ada karamellisasi pada susu gitu kalau dibukanya lebih dari 16 jam bakal rusak iya kalau sudah fermentasi dia over fermentasi dia akan asam sekali rusak sih tapi terlalu asam kan ibu tunggu prakteknya terus foto foto berdua bersama yogurt gini Pak Mbak Astrid mau tanya juga biangnya itu harus plan ya gak boleh harus plan gak boleh yang ada rasa-rasa karena kalau ada rasa biasanya bakterinya pasti sudah mati karena bakteri itu gak bisa dekat-dekat dengan bahan kimia sama gula yang terlalu tinggi gitu kan dia malu hidup jadi kalau kena gula kena bahan kimia itu biasanya dia lebih gak sebagus kalau yang plain jadi paling pakai plain lagi kan saya juga dupanya paling pakai cimuri yang rasa-rasa itu udah gagal total pasti tapi gak berhasil bu astrid ini waktu waktu kita masak susu tadi kan itu dia sampai sampai ada meletup-meletup tapi pasti dia ada asamnya nunggu 15 menit ya nah nunggu 15 menit itu saya sih merasa apa karena saya gak suka susu kali ya jadi buat saya itu ada keluar bau susunya yang penting dia berasap gue harus kecilkan aja kecil sih apinya sambil diaduk jadi ciri-cirinya kalau kepanasan itu ini bu ada lapisan kilom pernah gak ibu minum susu terus atasnya udah lapisan itu cirinya berarti kepanasan kalau semua gak ada itu aman gak sih dari tadi juga waktu habis diaduk-aduk kan saya tinggal kan dia gak gak berlapis gitu kan atasnya maksudnya kan maksudnya kan maksudnya 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 berarti itu gak bisa dipakai ya bisa sih yang penting jangan mendidih aja kalau ada lapisan itu ibu langsung aduk aja langsung aduk aja supaya sebuahnya gak tinggi lagi kalau perlu ibu matikan dulu ibu matikan dulu terus itu udah mendingan ibu nyalakan lagi itu udah terlalu pan mulai mendekati seluruh serajat kalau ada lapisannya kita harus panasin dalam waktu 15 menit atau boleh kurang atau boleh lebih karena kan tingkat api kita kan kadang-kadang beda ya maksudnya ibu matikan dulu pokoknya si berasap itu 15 menit aja maksimal sampai 30 menit akibatnya kalau kelamaan susunya makin sedikit karena penguapan Biasanya dia kurun 200 mili tuh bisa sampai 800 mili nantinya Oke saya nggak diukur tadi tapi saya rasa sih oke saya rasa Oke siap kita lihat besok panen maghrib panen siapa aja nih jam 8 dong maghrib itu saya nanti lihatnya Oke Bu Elda ya ditunggu hasilnya ya beda makasih ya makasih Bukhri sinyalnya kurang bagus ya Soalnya saya sih tadi makanya untung saya udah lihat di videonya dulu Soalnya tadi pagi saya begitu pas tuh lihat oh ya udah lihat jam karena jam 11 atau tadi jam 10 saya udah keluar-keluarin saya kerjain Saya lagi mikir kalau langsung saya taruh ke termos takutnya bau terak itu loh teri Itu termos itu nasi liwet termosnya bekas nasi itu ya Nasi nasinya kalau nasi nasi putih aja nggak apa-apa itu pakai teri Oh ya jadi sifat susu itu menyerap bau Bu jadi bahkan kalau sutilnya itu bekas balado atau bekas te gitu ya itu nyerap tuh si bau itu ke susu Memang jenisnya dia jenisnya susu itu jenis yang bisa menyerap bau Yang tadi saya pakai centong itunya spakulanya yang khusus memang biasa buat susu tapi susu kedele Oh hebat berarti bisa bikin ini nunggu habis ini bikin tofi Tahu susu Kalau itu susu kedele kan 4-5 tahun yang lalu saya jualan gituan Wah hebat lanjut bikin tofu dari situ bisa tuh Tofu saya nggak tahu gimana buat tofu Banyak sih setnya Iya kalau aneh kata susu kedele aja kan itu ribet buatnya juga saya Mesti bersih Mesti bersih Mesti bersih Maaf Mesti bersih Bisa Saya biasanya pakai ini Makasih salah satu Jadi langsung masukin Buat 3 literan Gedean termos saya ya Iya dong Kalau Mending gue melihat ini salah satu Tapi itu Termos itu 3 liter atau 2 liter loh Maksudnya Maksudnya Bener Mungkin lah Orang saya Yang kecil itu yang kecil tadi Saya punya itu 2 liter masak nasi Ya Bu Linda Terima kasih juga Bu Linda Maksudnya 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 Terus Lalu Tadi Caranya Ada Air dulu 15 menit Maksudnya 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 Kemudian Sampai dia berasap, ibu selama itu berarti dia duduk terus. Sampai 15 menit dia duduk terus. Dengan api kecil. Api kecil dan susunya keluar asap-asap sedikit ya. Banyakan asap, ibu-ibu dulu apinya. Berarti sudah kepanasan. Sampai. Dimatikin api, kemudian dikenalkan lagi sampai 15 menit. Jadi, tadi kan... Ya, kalau itu saya dengerin. Jadi, ibu sununya sudah berasap, ibu aduk sampai 15 menit. Dipertengankan sununya seperti itu. Jadi, apinya kecil aja. Kalau asapnya sudah banyak, ibu matikan dulu. Sudah mulai redah, setelah ini nyalakan lagi. Diaduk lagi, sampai 15 menit. Lalu, ibu dinginkan susunya. Inginkan sampai sungguh demam. Badan demam. Kalau ini, ibu-ibu tidak boleh dingin. Susunya tidak dingin, tidak panas. Jadi, kalau panas. Jadi, bisa ditahan oleh pun. Kayak orang demam aja bukannya. Nah, itu kamu diwadah yang tertutup atau di tengos. Masuk di mons. Kemudian, masukkan di bibitnya. Kemudian, ibu aduk-aduk. Masukkan biangnya kapan, khususnya? Kalau ini penguas, 4-6 jam. Kalau yang di tempat biasa seperti ini, 14-16 jam. Nah, yang mau saya tanyakan, untuk memasukkan biangnya yang plan itu kapan tuh, mbak? Masuknya sudah dingin, seperti sungguh demam. Masuknya sudah sungguh demam ya. Ibu, masuknya sudah sungguh demam. Jangan mempansana. Masuknya sudah sungguh demam. Bukan aja. Baru ibu aduk-aduk lagi. Di campur di sini. Kemudian, siopi di campur di sini. Baru ibu pindah-pindahin ke waduk-aduk. Bukan bisa. Yang itu macam, Pak Asrin. Kalau tadi kan sudah susunya sudah mulai dingin. Udah mulai demam itu. Nah, terus... Untuk memindahkan sujunya ke tempat itu. Dari di situ dimaksudkan. Dan juga masih... Setelah susunya sudah sungguh demam. Sudah... Sudah dikulir. Sudah nggak panas, nggak dingin. Nah, ibu baru campurkan dengan ini. Lalu, baru kemudian ibu aduk. Aduk 10 kali. Satu arah ya. Satu, dua, tiga, empat sampai 10. Sudah tercampur. Kemudian, baru ibu pindahkan ke wadah. Kemudian, baru langsung ke wadah besar bisa. Kemudian, ke wadah kecil-kecil juga bisa. Wadah kecil-kecil begini. Nah, itu juga, Pak. Semangat kecil, Pak. Terus nih, kayaknya. Sudah oke. Sudah semuanya sudah oke ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Pak, itu nanti kita kalau udah jadi, baru kita ke kampur kecil, kan? Ibu Santi, tadi aku nggak apa-apa langsung di-lock-lock ya. Kalau mau di kampur kecil, terserah ibu mau seperti ini juga bisa. Jadi, setelah jadi campur sama Yohan, kita setelah kan di sini juga bisa. Atau nanti setelah jadi, ibu aduk dulu tuh. Kayak gini nih, udah jadi kan? Aduk dulu, masukin ke sini juga bisa. Cuman hasilnya kalau diaduk, pasti encer. Tapi kalau seperti ini, dia lebih kesal hasilnya. Oh, musti tadi saya langsung taruh tempat-tempat kecil ya, tadi. Tidak apa-apa, itu aja, ibu. Kan baru bikin pertama kali nih. Terus kalau kita aduk-aduk tadi, ke depan-belakang-depan-belakang, kalau kita putar gini nggak boleh. Gak apa-apa, satu arah marahnya. Nggak ada satu arah. Kayaknya saya tadi muter loh gini. Sampai, saya mau tercampur kok. Kali muterinya pusing dikit, loh ya. Nggak, nggak apa-apa. Bentar, kalau dia pusing, saya kasih antimo. Sudah demam, pusing mula. Aduh, kasihan banget ya. Kalau nggak antimo, kasih paracetamol. Mbak Astrid, tanya lagi. Itu gimana untuk mengetahui yoghurt ini berhasil atau tidaknya itu? Jadi kayak tofu, Bu. Ini hasilnya, kayak tofu. Oke ya, puyo. Puyo, puyo. Kayak gini, kalau tetap, ini kayak gini. Oh, jadi pokoknya ininya... Kalau belum kental, didiemin dulu terus ya, Bu. Ya, udah nggak enceh lagi. Kayaknya puding gitu, puding susu yang lembut banget gitu deh. Iya, puyo. Kayak puyo. Iya, puyo. Pengen mau puyo ini nampaknya. Arah satu arah. Iya, tadi jadi... Nah, ini ya. Jadi, ini aja. Ini, ini aja. Tapi kalau kayak tadi kan... Yang penting dia tercampur lah. Yoghurt yang digang, bisa dikonsumsi. Kalau yoghurt gagal, nah gagahnya padahal lo nih. Kalau gagalnya encer kayak gini, berarti kan nggak jadi dia tuh. Nah, berarti sebenarnya lebih bagus nggak usah diminum. Nah, buat lagi. Kalau gagalnya itu dia terlalu asam, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman sih, ibaratnya bakterinya terlalu banyak bekerja, jadi asam dia. Itu masih bisa diminum. Itu kalau andai kata encer itu kenapa ya? Andai kata gagalnya encer. Gagalnya encer itu bakteri kurang, Bu yang pasti. Nanti ada 10 kali, ya, yang optimal 10 kali lah. Jangan kebanyakan, nanti kata pemailangan itu pusing. Yang penting nggak tercampur. Saya bayangin itu yoghurt saya pusing kali. Mbak, kalau misalnya yoghurtnya mau dicampur yoghurt, jadi yoghurt drink. Untuk pemanisnya, baiknya pakai gula batu dicairin, atau gula pasir, atau susu kental manis, itu yang baik yang manis. Kalau yoghurt konsumsi sendiri itu bebas ya, Bu. Senangnya gimana anak-anak. Kalau anak saya sih, sukanya pakai selai, campur sama selai. Kalau mau dikasih gula. Kadang-kadang saya kasih gula, itu gula kasar gitu kan, campurin gitu. Nanti kan dia lama-lama lancang, itu juga enak kalau ada kriuk-kriuknya gitu. Terus, pakai buah, yang kayak gini juga enak. Ini ada, salat. Kalau susu kental manis bisa, Bu. Mas Rit. Bisa juga. Bisa bebas, Bu. Kalau aku, jadi, Ma, terserah, Bu. Mau diapain, Pakai masker kain, Bu. Siapa gitu. Ya, makasih ya. Dikasih ke Mbak Mega juga, pasti terima dengan senang hati Mbak Mega-nya. Oke, Mbak Mega gimana nih? Sudah selesai kah? Kita lanjut di chatting di WA Group. Ya. Terima kasih, Bu Astrid. Terima kasih, Mbak Astrid. Terima kasih, Mbak Astrid. Wajah-wajah host kita itu senang, saya. Ya. Apalagi yang sama, ketawa-tawa. Alah, Bu. Jaman ini mempunyai ketawa ya, Bu. Oh iyalah. Biar kita jadi teenager terus. Umur boleh lewat. Saya sebentar lagi kepala enam. Waduh. Makasih juga, Bu Astrid. Saya yang masih empat, tuh. Saya masih, masih ya, dua tahun lagi kepala enam. Nanti kelihatan kayak kepala empat juga kalau bawa tenang aja. Oh enggak, saya kayak sweet 17. Mungkin. Jadi banyak-banyak lah tertewa. Oke, jadi. Nah, terlihat ya. Nah, jadi. Yobat itu bagus buat pencernaan. Terus buat yang enggak bisa minum susu juga bagus. Nanti saya cobalah doa. Kalau saya sih bikin sali asin kemarin. Kalau saya sali asin kemarin, kasih-kasihin. Karena saya gak ada. Nah, kalau yoga ini saya bikin gini banyak, enggak mau saya kasihin. Saya minum semua. Setiap hari minum itu. Yobat. Apa gitu. Banyak. Biar awet muda ya, Mbak Astrid. Iya, makasih ya. Biar awet muda. Hebat jambutnya nih, rajin. Nah, ini. Oh iya. Yoga ini. Kandungan proteinnya tinggi. Terus kalsiumnya tinggi. Kalsiumnya tinggi banget. Jadi bagus buat. Sebelumnya dulu ya. Terus. Dia kandungan vitaminnya sama dengan susunya. Jadi kalau susunya punya vitamin yang banyak gitu. Nah, ini gak akan hilang. Karena yogurt ini gak akan hilang. Jadi dia tetap sama. Bahkan ditambah itu kalsium sama protein. Proteinnya itu ibaratnya langsung. Dia lebih tinggi daripada daging. Karena apa? Proteinnya itu langsung bisa diserat sama tubuh kita. Karena sudah dihancurkan oleh si bakteri. Jadi si bakteri ini ibaratnya kayak mencernak makanan si susu. Terus apa kita tinggal di. Lep. Tinggal di telan. Tinggal di senang. Kalau tidak dengan kita susu langsung. Susu tegar sama yogurt. Kalau susu tegar tuh. Ini ada 100% kita terima. Kalau yogurt itu langsung di senang. Nah, begitu bagusnya juga. Kalau susu tegar. Jadi, Bumi Nani. Rancu-raancu tidak minum yogurt ya. Oke. Siap lah. Pokoknya saya masih senang-senang aja. Oke. Oke. Terima kasih. Sampai kamu di lain waktunya. Dalam pembuatan yang lain. Tergantung. 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 Saya happy-happy aja. Asal bahannya. Jangan kasih tau ya mendadak. Saya enggak setiap hari keluar. Dua minggu lagi kita bikin sate lilit. Sate lilit. Pakai daging apa itu? Nanti. Aku juga lagi mau beli ini. Nanti diinfoin ya. Nanti diinfoin secepatnya. Jangan mendadak ya. Saya enggak setiap hari ke pasar. Ini aku nanti belum bikin. Belum belanja. Iya. Kayak waktu sabun itu saya lama baru ngikutin ya. Nyari barangnya. Oh. Tapi saya buat. Akhirnya tetap rugi kalau enggak buat. Ayo, ayo. Nanti aku ngajarin bikin nasi goreng. Ayo. Mbak Imi mau ngajarin bikin nasi goreng. Iya. Ini saya mani. Iya saya mani.